Didampingi istrinya, Anissa Pohan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, membagikan makan berbuka puasa kepada warga di alun-alun Kota Bogor, Kecematan Bogor Tengah pada Senin Petang. Setelah menyapa warga dan melayani ajakan berfoto bersama, AHY juga menyempatkan diri untuk sholat maghrib di Masjid Agung Kota Bogor. Malam harinya, AHY nampak bertemu sejumlah tokoh di Hotel Grand Safero Jalan Pajajaran. Nampak hadir wali kota Bogor Bima Arya bersama istrinya. Ditanyai soal calon wakil presiden dari koalisi perubahan, AHY mengaku siap apabila tidak terpilih. Menurut AHY, yang terpenting dan harus diperhatikan adalah koalisi perubahan itu sendiri tetap solid. Untuk koalisi perubahan, kami sudah menandatangani namanya piaga persepakatan yang diantara butir-butir penting di situ adalah menyerahkan kepada tanggal-tanggal presiden yang akan musuh bersama, yaitu Saudara Nisba Suedan, untuk pada akhirnya menentukan siapa pasangannya, siapa jawabkasnya. Ada lima kriteria yang harus dipenuhi, tentu diantara itu semua harus memiliki kans kemenangan, yang paling kuat, karena bagaimanapun itulah yang akan menentukan dalam pilihan presiden. Tetapi tidak hanya itu tentunya, kita mengukur dengan sejumlah indikator lainnya, yang jelas pada akhirnya kita ingin menghadirkan pasangan Rui Tunggal yang saling melengkapi dan menguatkan dan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, termasuk juga menjaga stabilitas koalisi. Sementara saat ditanyai mengenai kehadirannya menemui AHY, Bima Arya mengaku kapasitasnya sebagai teman dan kepala daerah. Bima mengaku banyak mengobrol soal politik, bahkan Bima berseloroh keduanya saling mengajak bergabung ke koalisi masing-masing. Saya, kan Tuhan rumah di sini, Mas AHY ini sahabat lama, jadi apapun yang terjadi bisa ketemu di koalisi, bisa berbeda koalisi, tapi ya sahabat, friends will always be friends. Friendship beyond politics. Yang diobrolin apa di dalam kan? Apa? Yang diobrolin apa di? Ya politik lah, masa? Saya sama saya ngomongnya, ngomong... Tapi tadi ngomong bola juga. Oh iya, ya politik bola. Ada ajakan gabung? Ada ajakan gabung? Ada ajakan bergabung? Saling berusaha mengajak bergabung? Oke, oke. Koalisi perubahan sendiri hingga saat ini belum menentukan calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.